Kumpulan Kiai Edan berdoa akar tsunami di seluruh Indonesia. Yang tidak lupa senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azzawajalla memberikan kesuihatan, suihat walafiat, lahir dan batin. Semoga Allah Azzawajalla memberikan rizki yang melimpar ruah harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang sulih dan sulihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah. Hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Ketika terjadi tsunami di Aceh pada tahun 2004, kami tatkala itu masih berada di kota Buntang, Kalimantan Timur. Kami masih kiat-kiatnya untuk berda'wah Islamiyah di kota Buntang, Kalimantan Timur. Kemudian kami bertemu dengan beberapa kiai yang kaya raya nih. Kiai yang betul-betul ikhlasudillahi ta'ala. Beliau bercerita kepada kami bahwa, mari kita berdoa, agar Allah menyegerakan terjadi tsunami di seluruh Nusantara. sepontan kami bertanya, kok bisa begitu kiai? Kata beliau, untuk apa Indonesia masih ada? Toh pemerintahnya, pejabatnya banyak yang korupsi, banyak yang khianat tidak amanah. hampir pejabat-pejabat negeri ini sulit dicari yang adil dan jujur bijaksana. Itu pejabatnya. rakyatnya sulit sekali untuk diajak ta'at kepada Allah. Yang tidak bisa ngaji, tidak segera ngaji. Malah main-main. Yang menjadi pengusaha, sikut kanan, sikut kiri. Menindas. Yang miskin-miskin tidak mendekatkan diri kepada Allah. Malah mencari ramalan-ramalan. Pergi ke dukun-dukun. Sulit diajak untuk mengkaji ilmu-ilmunya Allah. Untuk apa Indonesia? Mari kita doa agar seluruh Indonesia diterjang tsunami. Agar Allah Azza wa Jalla menumbuhkan generasi-generasi baru yang generasi itu generasi yang emas. Kemudian kami berpikir, kalau seandainya terjadi tsunami di Indonesia, memang bagi wali-wali Allah itu tidak ada keriswaan, tidak ada ketakutan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alihim wallahum yahzanun. Ingat-ingatlah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut atas mereka. Wallahum yahzanun dan mereka juga tidak bersedih hati. Kemudian, kami sendiri Al-Faqadamu'alim kadang-kadang juga merasa begitu. Untuk apa Indonesia masih ada? Toh pejabat-pejabatnya, tatkala ingin menjadi pejabat, mereka mendekati rakyat, menawarkan program ini, 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 itu, ini, 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 itu. Tapi setelah menjabat, rata-rata nih mengkhianati rakyat. Suara rakyat hanya dijadikan ancik-ancik belaka. Banyak pejabat yang ancik-ancik dipundaknya rakyat. Rakyat menjerit. Bahkan banyak rakyat itu yang merasa tidak memiliki wakil rakyat. Walaupun para anggota DPR itu mengaku sebagai wakil rakyat, tetapi rakyat sendiri merasa tidak memiliki wakil rakyat. Jadi rakyat ini merasa tidak memiliki wakil. Walaupun kenyataannya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Fenomena yang ada di rakyat. Rakyat kecil, rakyat jelata. Seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla mengkaji Al-Quranul Karim. Setiap saat mendatangi para ulama untuk mengkaji. Jangan mendatangi para ulama hanya minta doa-doa. Minta rajah. Minta wifik. Minta jimat. Para sohabat zaman Rasulullah SAW itu tidak ada yang mendatangi Rasulullah hanya demi keperluan duniawi. Tidak ada. Bahkan mereka berjuang menghabiskan harta benda untuk membantu Rasulullah. Tidak ada mereka yang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta doa agar usaha saya sukses. Agar anak saya naik jabatan. Agar masuk PNS misalnya. Tidak ada. Padahal para sohabat itu paham betul Rasulullah SAW memiliki doa yang sangat mustajab. Tapi para sohabat tidak menggunakan kesempatan seperti itu. Lahumat Islam di akhir zaman ini mendatangi para ulama, para ustaz hanya untuk duniawi. Diajak ngaji Al-Quranul Karim sulitnya luar biasa. Jangankan ngaji Al-Quran kadang-kadang ngaji fikih, kitab-kitab yang kecil saja. Itu sulit sekali. Bahkan ini saat ini hampir setiap anak-anak anak-anak kecil nih mulai dari TK kemudian dari SD semuanya, hampir semuanya dimainkan oleh game. Semuanya bermain game. Walaupun tidak faham Al-Quran sibuk main game. Otak dan fikirannya hanya melihat HP permainan game. Quran di mana Quran? Masya Allah. Oleh sebetulah, kadang-kadang kami sendiri Al-Fagrita Mu'alim merasa gimana gitu. Artinya bagaimana? Artinya begini, kadang-kadang kami sendiri ini merasa bahwa memang sulit sekali mengajak baik pejabat maupun rakyat untuk mengaji Al-Quran secara intensif. Coba kalau seandainya misalnya nih anggota Dewan DPR RI, MPR RI itu kan mayoritas muslim. Sekali-sekali lah misalnya sebulan sekali mengkaji tafsir Al-Quran di gedung DPR, MPR RI. Kan mayoritas muslim. Mengkaji Al-Quran mengkaji mulai cara membaca kemudian memahami tentang tafsirnya berada di gedung DPR, MPR RI. Kemudian rakyatnya hampir misalnya nih setiap RT kalau nggak setiap RT ya hampir setiap desalah. Ada pengkajian-mengkajian Al-Quranul Karim. Lah ini enggak. Bahkan kami telah membuka channel Youtube Tafsir Al-Mualim. Di dalamnya ada playlist khusus cara membaca Al-Quran dengan cepat dan memudah. Di dalamnya juga ada playlist khusus tata cara menerjemahkan Al-Quran. Dan macam-macam lah. Tetapi peminatnya itu sangat minim. Sangat minim. Apalagi suruh datang ke rumahnya kiai ke rumah guru. Sulit mereka hanya mencari dunia, 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 dunia. Sehingga dunia ini harus pergi. Karena mereka selalu mencari dunia. Padahal mereka hidupnya di dunia. Kalau masih dicari-cari maka sudah wajar kalau seandainya dunia ini segera pergi dari mereka. Oleh sebetulnya saudara kukah muslimin dan muslimat yang masih sadar. Ayo datangi para ulama, para kiai. hidupkan pengajian Al-Quran di mana-mana. Kalau tidak kita akan menjadi orang yang menyesal. Menyesal. Kita sudah diberikan kesempatan hidup oleh Allah selama puluhan tahun tetapi kita tidak bisa memahami surat cinta dari Allah Azzawajalla. Demikian semoga nambah manfaat dan barokah kepada kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu biswaab.